Satu lagi nih, olahan singkong yang benar-benar beda dari biasanya Mau tau, mau tau, mau tau? Namanya Tumis Singkong Ebi Pedas Wah, jadi menu kali ini kita bakal masak Tumis Singkong Ebi Pedas Dan pastinya bahan dasarnya itu adalah singkong Masakan sehat kali ini juga ada telur Pastinya ada ebi, garam dan merica Dan bumbu dapur yang pastinya gampang banget kan kalian dapatkan Pertama, singkongnya harus diolah dulu ya Caranya dengan dikukus menggunakan uap air mendidih Cara ini terbilang tepat, karena singkongnya tidak terkena air healthy people Sehingga gizinya tidak hilang akibat larut dalam air Dan selain itu, dapat menjaga warna serta rasa dari si singkong Nah, sambil kita menunggu nih proses pengukusan dari singkongnya Nah, jadi sekarang kita langsung aja potong-potong bahan-bahan yang ini Yang pertama, aku mau ngegeprek satu bawang putih Terus kita langsung cincang kasar aja ya Nah, kalau udah Sekarang kita mau lanjut Iris-iris daun bawangnya Selain daun bawang, haluskan juga ebinya ya Ebi merupakan udang kecil yang bisa menjadi bumbu penyedap Malah nih, beberapa chef kenamaan menyebutkan Bahwa ebi bisa dikatakan micin yang alami dan tidak berbahaya untuk kesehatan Nah, ebinya udah halus dan kayaknya singkongnya juga udah mateng nih healthy people Kita langsung angkat aja ya Nah, kalau udah merekah kayak gini artinya tuh udah lembut nih healthy people Sekarang kita bakal potong-potong dadu kecil-kecil aja Supaya gampang nih makannya Pertama, bawang putihnya dicincang Kemudian tumis selama ebinya Ditumis sampai agak kecoklatan Nah, ini udah kecoklatan Sekarang kita mau masukin singkongnya Sekalian, tambahin garam ya Dan merica secukupnya, oke Masukin tadi daun bawang sama cabai Yang udah kita Kita aduk lagi sampai merata Jadi makin harum nih gara-gara daun bawang Nah, step terakhir tinggal masukin telurnya aja deh Jadi gitu ya healthy people Untuk mengolah singkong memang harus ada triknya Biar nutrisinya tetap terjaga Serta aman untuk dikonsumsi Nah, healthy people Jadi menu ini bisa jadi salah satu pilihan buat cemilan di rumah Karena selain bahan dasarnya itu singkong Yang gampang banget didapetin Terus juga harganya terjangkau Singkong itu juga banyak banget loh kandungan gizinya Jadi, selamat mencoba!